Intro Halo pemirsa dan Kaulomoda Jumpa lagi dalam reportase Angkutan Lebaran tahun 2018 Hari ini Kaulomoda akan bersama saya Anadji Elisabeth Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat Dan saya Marco Christian Yidija Taruna Sekolah Tinggi Imum Pelayanan Jakarta Kami akan melaporkan langsung dari Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2018 Kementerian Perhubungan Hari ini 10 Juni 2018 merupakan hari keempat Beroperasinya Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2018 Kaulomoda kondisi lalu lintas sampai dengan 9 Juni 2018 Atau lebih tepatnya Hamin 6 Edo Fitri terpantau ramai lancar Dan belum terlihat adanya kepadatan lalu lintas yang signifikan Tetapi lonjakan penumpang telah terlihat di beberapa moda transportasi Yaitu moda kereta api, moda laut, dan moda udara Sampai dengan Hamin 6 Edo Fitri Total komodatif harian ada sebanyak 489.198 penumpang Yang menggunakan moda kereta api kembali ke kampung halamannya Pelabuhan terpadat adalah pelabuhan batam dengan jumlah penumpang naik Sebanyak 56.538 orang dan jumlah penumpang turun sebanyak 43.391 orang Selain itu, kenaikan jumlah penumpang juga terjadi pada moda udara Dimana terdapat sebanyak 880.828 penumpang yang melakukan perjalanan dalam negeri Dan terdapat sebanyak 150.253 penumpang yang melakukan penerbangan ke luar negeri Sedangkan dari pantauan di gerbang tol Jabodetabek Terdapat sebanyak 126.349 kendaraan yang keluar dari Jakarta Marco, kamu tau gak? Tanggal 9 Juni 2018, Menteri Perhubungan mengunjungi Surabaya loh Oh iya? Ada apa di sana? Nah, Kak Olah Moda juga pasti ingin tau kan? Yuk kita simak bareng Tanggal 9 Juni 2018, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi Mengunjungi Surabaya untuk memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah Jawa Timur TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait Tentang pelaksanaan angkutan lebaran terpadu Provinsi Jawa Timur tahun 2018 Setelah memberikan pengarahan, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi Meninjau pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Untuk memaksimalkan angkutan lebaran, dengan moda transportasi kapal di Jawa Timur Kementerian Perhubungan memberikan 5 kapal cadangan Dengan harapan, masyarakat yang mudik menggunakan kapal akan semakin meningkat Setelah meninjau pelabuhan Tanjung Perak, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi Mengunjungi Terminal Purabaya Untuk meninjau kinerja jajaran Kementerian Perhubungan Dalam memastikan keselamatan pemudik yang menggunakan bus yang telah dilakukan ram cek Nah iya Anace, aku juga punya info menarik buat kamu Apa tuh? Ini loh tentang kegiatan, perlepasan, pesertamu di gratis Mau tau infonya? Yuk kamu lalu muda, kita simak bareng 3, 2, 1 Tanggal 10 Juni 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Joko Sasono Melepas peserta mudik gratis di Silamonas, Jakarta Total terdapat 1.130 bus yang mengangkut sebanyak 50.850 penumpang Nah, bagi kaulah moda, ya mudik menggunakan pesawat Perhatikan batas waktu check-in ya Datang lebih awal, minimal 90 menit sebelum waktu keberangkatan pesawat Ya benar sekali, jangan sampai kaulah moda tidak jadi mudik Karena terlambat melakukan check-in ya Sekarang beberapa maskapai telah menyediakan fasilitas web check-in Yang dapat dimanfaatkan oleh kaulah moda loh Sekian dulu reportase hari ini dari Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 Kementerian Perhubungan Ingat, selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan mudik Anda Agar mudik dapat perjalanan selamat, aman, dan nyaman Yuk mudik bareng, buyup rukun Dari Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 Kementerian Perhubungan Saya Marco Yedija Saya Anadja Elisabeth Taruna Taruni Transportasi melaporkan untuk Biro Komunikasi dan Informasi Publik